Halo teman-teman, welcome back to KGaming ID Yap, disini gue pengen berbagi script terbaru lagi tentang shotgun ya sesuai judul teman-teman Disini gue pengen ngasih script untuk shotgun yang terbaru yaitu shotgun al shotgun tahan Jadi fungsinya ini kalian gak perlu ngeklik lagi sisa klik tombol 7 tahan Nah disini gue udah nyiapin 2 script yang pertama ini al shotgun yang kedua itu al shotgun tahan quick change Nah disini maksudnya yang pertama ini untuk kalian yang gak punya quick change atau yang gak pake quick change Ini udah gue tes ke seluruh shotgun itu worth it Terus yang kedua ini khusus untuk kalian yang menggunakan quick change teman-teman Oke mungkin sudah cukup jelas ya perbedaan dari script ini Dan gue pengen ngasih lihat perbedaan delaynya Ini ya cuman perbedaan delay ya teman-teman Kita buka dulu Oscar Editornya Disini bebas kalian mau pake profile 1 atau profile 2 tersalah kalian Ini gue pake profile 2 tersalah kita klik macro manager dan kita masukin scriptnya klik open Kita masukin dulu yang biasa Nah ini link scriptnya udah gue siapin di kolom deskripsi linknya kalian bisa download Tapi sebelum kalian download kalian wajib nonton sampe selesai ya teman-teman Karena demi dapet settingan yang perfect Disini gue jelasin dulu yang tadi yang gak pake quick change Disini perbedaannya cuma di delay yang ini ya teman-teman Delay yang ini Jadi yang gak pake quick change itu delaynya 538 Kalau kalian pake delay 538 pelurunya masih gak keluar Kalian bisa naikin delaynya dengan cara Klik disini Kalian naikin jadi Misal 600 Nah kalian langsung klik plug in Kemudian hapus delay yang lama Ini kan udah masuknya 600 Kalian hapus delay yang lama Klik delete dan kemudian save Disini gue cuman nyuntuhin doang Terus gue balikin Seperti semula Nah 538 ya Oke Kemudian untuk yang kedua itu Yang quick change itu dia pake delay 315 ya teman-teman Kalau 315 ini kalian pake masih belum keluar pelurunya Kalian bisa naikin lagi pake cara yang tadi yang gue ajarin Karena tiap spek PC itu beda-beda Ada yang lemot ada yang spek PC dewa Itu mempengaruhi delay dari script kalian ya teman-teman Oke disini gue langsung aja ngetes Yang pake quick change dulu aja ya Ini yang udah terlanjur kepasang Langsung aja kita klik save Oke Close Kemudian download to most Nah langsung aja kita buka point blanknya Disini gue mastiin quick change gue kepasang ya Ini sisa 1 jam kurang Nah ini udah kepake Dan yang pertama itu gue tes pake zombie slayer Kita main di burning hall teman-teman Oke langsung aja Kita tadi setting diingat ya Tadi kita setting di tombol 7 Bentar Langsung aja gue klik Tahan Nah ini jadinya bakal kayak gini Ini gak miss sama sekali Karena gue udah reset Delaynya mulai dari 500 sampai 300an Ini yang paling bagus untuk Pengguna quick change ya teman-teman Disini bisa kalian lihat Gue cuma naen Nggak-nggak klik-ngak klik lagi Oke gimana dengan shotgun putar bang Oke kita tes shotgun putar Ini gue nembak disini aja kali ya Nih ya gue tahan Oke pelurunya habis Reload Dan gue tahan lagi Oke kemudian kita tes yang shotgun biasa ya Nah ini shotgun biasa ya Atau shotgun gosong juga modelnya sama kayak gini Kita tes lagi tembak Nah ini pelurunya udah abis ya Kita relot lagi Oke tes tembak lagi Tahan Oke kemudian kita tes Pake spas Ini kita pake spas Gue tahan Oke reload Oke mungkin ini aja penjelasan untuk yang pake quick change Kemudian disini kita lepas quick change nya ya Atau kita ganti dulu script nya yang tidak menggunakan quick change Macro manager Di tombol 7 ya ini Open Nah ini kita ganti dengan yang tidak pake quick change Oke sudah di open file script nya Lihat lagi delay nya Kalau 538 ini udah cocok ya Gak pake quick change Kemudian klik save Oke Dan download to most Oke ini yang gak pake quick change ya Langsung aja kita tes tembak Ini gue tahan Ini memang delay nya gini ya Lambatnya kalau gak pake quick change Ini udah delay yang paling minimalis Oke sampai peluruh habis Kemudian kita tes Shotgun putarnya Nah kita tes tembak Ini gue tahan lagi Nah ini yang spas Kita tahan lagi Nah oke Mungkin segitu aja Penjelasan gue di video kali ini Jangan lupa Dukung terus channel KGamingID Dengan cara like share Dan subscribe See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax